Bagaimana memperbanyak agronema dengan cara stack ucuk agronema nanti ya beda dengan teman-teman yang lain mungkin belum pernah praktekan Saya sudah praktekan ya jadi saya nanti menggunakan teknik ondol-ondol ya inilah ondol-ondol Buatkan seperti ini setelah ini selanjutnya kita rekatkan seperti ini ya kita tutup kembali Nah seperti ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya obolur KP sehat KP ya mudah-mudahan saya doakan semua dalam keadaan sehat Tidak berlama-lama dan tidak basah-basih ya kali ini kita akan praktek ya kita akan belajar bersama yaitu tentang Bagaimana memperbanyak agronema dengan cara stack ucuk agronema ya nanti kita akan stack ini Nah yuk akibar mari kita belajar Nah disini saya sudah punya yaitu jenisnya ya ini saya punya lagi ya punya red kocin Ini sudah tingginya kayak egrang ya ini sudah saatnya saya harus perbanyak Nanti saya akan potong ya juga saya punya hot lady Ini anakannya sudah ada 4 tetapi indukannya yang lencir kalah dengan anakannya ya ini kita lihat Nah nanti saya akan potong dan bagaimana saya akan melakukan kegiatan ini ya Saya disini agak nyeleneh nanti ya berbeda dengan teman-teman yang lain mungkin belum pernah praktekan Saya sudah praktekan ya jadi saya nanti menggunakan teknik ondol-ondol ya inilah ondol-ondol Gimana cara membuat ondol-ondol nah ondol-ondolnya itu adalah terbuat dari tanah liat seperti ini Nah nanti kita basahi ya kita kasih air seperti ini ya Nah nanti kita mempleng-mpleng kayak gini bahasa jawanya ya Kita bulat-bulatkan seperti ini ya Yang pertama kita siapkan ondol-ondolnya ya Kenapa saya pakai ini karena dengan sistem ini ini lebih mudah kita tidak perlu mencungkupnya Karena ini tidak akan layu jadi dia akan tetap bertahan hidup dan nanti akan tumbuh akar Nah langkah selanjutnya adalah kita akan potong induk daripada aglonema ya Disini kini sudah terlalu panjang ini ya Coba teman-teman lihat Ini sudah panjangnya kayak egrang ya Nah nanti akan saya potong setinggi dengan media tanamnya ini Karena nanti disini akan tumbuh punas ya Jadi kita potong aja kesini Jajar dengan boleh pakai pisau dan sebagainya ya Ini sudah dapat satu ya Ambil lagi Ini dapat dua ya Ini kita biarkan dulu Selanjutnya saya mau potong yang hot lady-nya ini Ini hot lady-nya akan saya potong Nah Nih Karena ini sudah panjang Ini sudah layak untuk kita biarkan dalam media tanamnya kita Ini kita biarkan anakannya biar menjadi ribun ya Nah ini kan masih terlalu panjang ya Ini masih kita bisa nanti perbanyak dengan caca batang ya Nanti tapi tidak akan saya praktekan Saya hanya praktekan pada stack-nya ya Nah ini nggak bisa ada sisa Nah nanti kita potong pada ruas-ruasnya disini aja ya Nah kita ruas antar ruasnya kita potong ya Nah ini nanti sisanya bisa kita caca batang Nah nanti kalau sudah ini ya Kita sudah menggantung bahan Langkah selanjutnya adalah Ondol-ondol ini ya Kita buatkan seperti ini Setelah ini Lanjutnya kita Dekatkan seperti ini ya Kita tutup kembali Nah Seperti ini Seperti ini ya Ini satu Nah ini kalau menurut teman-teman masih ada Kepanjangan Ini masih bisa kita ambil untuk caca batangnya ya Ini masih ada sisa ruasnya Kita potong aja pada ruas sini Potong seperti ini kita ambil ya Ini nanti kita bisa dengan mata pancing Nah kalau sudah Kita pipihkan kembali Terus kita rekatkan seperti ini Nah kita rekatkan seperti ini Kita balukan Seperti ini ya Nah seperti ini Kita sudah dapat dua ya Kita sudah dapat dua Untuk media ondol-ondolnya Nanti setelah ini adalah kita Kemudian Kemudian kita tanam ya Kita tanam Pada media tanam Seperti biasa ya Kita tanam seperti ini ya Kita tanam Seperti ini Ini seperti ini Ini masih ada media kurang ya Kita tambahkan ya Nah seperti ini ya Jadi keunggulannya dengan stack biasa adalah Di sini tidak perlu kita sungkup Insya Allah ini akan di dump ya Ini yang pertama Terus yang kedua juga sama Kita perlakukan ya Kita tanam seperti ini Ya seperti ini Nah setelah tadi kita potong Dan kita masukkan ke dalam pot Hasilnya akan seperti ini ya Tampak indah ketiba yang tadi ya Ini tinggal kita simpan Atau kita tetuhkan di tempat yang tetuh Bisa dalam ruangan ya Dan jangan terkena sinar matahari Silahkan dicoba Hasilnya pasti akan memuaskan ya Dengan teknik ondol-ondol ini Kita tidak perlu mencungkup Saat kita stack pucuk daun agronema Insya Allah ini akan hidup ya Tidak akan mengalami layu Terima kasih Sudah setia menonton Sikit Loris Ketemu lagi pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax